Proyek revitalisasi jaringan listrik Terminal 1 Bandara Hang Nadiem dengan pelaksana PT. Nihon Global Tech dengan nilai kontrak sebesar Rp52 miliar lebih dan konsultan pengawas PT. Marga Nusantara Persada dengan nilai kontrak sebesar Rp1 miliar lebih dimulai pada selasa 8 Desember 2020. Peresmian dimulainya proyek pekerjaan tersebut ditandai dengan penyerahan helm dan rompi proyek. Keselamatan kerja yang diserahkan dari BP Batang selaku pemilik proyek yang diwakili oleh Kepala Seksi Pembangunan Bandara Direkturat Pembangunan Infrastruktur Kawasan kepada pimpinan pelaksana proyek PT. Nihon Global Tech dan konsultan pengawas PT. Marga Nusantara Persada di ruang IOC Emergency Operations Center Bandara Hang Nadiem Batam. Mewakili dari Pak Imam Baroni, juga mewakili Pak Boy, juga mewakili PPK, ya kebetulan saya di bagian infrastruktur kasih perhubungan bandara. Kebetulan hari ini kami melakukan PCM, yang mana adalah yang pertama setelah teksiwi adalah revitalasi jaringan listrik. Alhamdulillah sekarang sudah terlaksana dengan baik, sekarang tinggal dalam masa proses pelaksanaan. Seperti yang sudah disampaikan tadi dalam rapat, metode-metode-nya maupun pekerjaannya sudah ada insinkronisasi antara user maupun konsultannya. Jadi dalam selaksanaan nanti mudah-mudahan tidak ada kendala. Yang menjadi fokus kami sekarang adalah masalah penyerapan di tahun anggaran ini. Jadi itu dulu fokus kami untuk masalah pengadaan dulu. Tipnya kami sebagai pendamping kontrak dari LKPP yang diberikan tugas untuk mendampingi proyek-proyek dari PPK Infrastruktur pada BP Batam. Nah ini untuk proyek yang pertama di pekerjaan revitalisasi jaringan listrik. Dan mungkin masih ada lagi tiga proyek ke depan yang juga kami ditunjuk selaku pendamping kontrak ditugaskan oleh LKPP Pusat. Untuk saat ini baru tahap pertama setelah kemarin penandatanganan kontrak pada hari ini dilakukan pre-contraction meeting baru nanti ke tahap selanjutnya. Terima kasih.